Mantan Kadis Hub DKI Jakarta, Udar Pristono, didakwa melakukan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2012 sampai 2013 senilai 1,5 triliun rupiah. Udar dijebloskan ke Rutan Salemba, Cabang, Kejagung sejak Rabu 17 September 2014. Mantan Kadis Hub DKI Jakarta, Udar Pristono, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bus gandeng Transjakarta tahun 2012 senilai 15 miliar rupiah. Tak terima dengan tuduhan itu, Udar Pristono membantah telah mengkorupsi pengadaan bus Transjakarta. Udar menyatakan proyek pengadaan bus Transjakarta adalah bentuk perjuangan Pemprov DKI untuk kepentingan umum. Selain itu, Udar juga menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama telah melakukan pembiaran dalam pengadaan bus Transjakarta. Tak hanya itu, Udar menuding ada pejabat DKI yang terlibat dalam korupsi bus tersebut. Tami sudah berjuang sebagai apartemen untuk menggolkan proyek bus ini 656 di tahun 2013. Coba sekarang lihat, di tahun 2014 ada nggak pengadaan bus ini? Satu pun nggak ada. Kenapa? Karena mereka takut. Takut dimasukin pendara kalau mengadakan bus ini, dicari-cari kesalahannya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tolonglah yang bijaksana bahwa yang 120 menit sudah berjalan, sekarang yang 531 oleh Pak Ahok itu tidak mau dibayar. Didiamkan, ditaruh di gudang. Nah, oleh sebab itu, ini harus dipermasayakan justru. Ini namanya proses pembiaran. Yang mulia, hakim yang akan menentukan. Mudah-mudahan sidang ini mengukumkan fakta sebenarnya, bukan rekayasa. Tapi dalam dawaan, saya sudah melihat ada beberapa yang direkayasa. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab dipanggil Ahok menanggapi santai kesaksian mantan KADISUB DKI Udara Pristono. Ahok justru berharap pengungkapan kasus itu menemukan titik terang di pengadilan. Selain itu, Ahok juga mengakui lemahnya inspektorat di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, Ahok meminta setiap inspektorat didampingi oleh 50 orang BPKP untuk pengawasan barang dan jasa. Akibat lemahnya pengawasan, Ahok melihat banyak proyek yang telah berjalan walau tidak memiliki surat izin tender. Jadi justru kenapa kita suka, semua kasus harus dibawa ke pengadilan. Karena di pengadilan itu bukan jadi gosip, semua yang disampaikan itu kan dicatat. Jadi itu nggak bisa gosip, nggak bisa fitnah, karena bisa digugat balik. Itu mau tercatat semua. Untuk mengungkap korupsi, bus Transjakarta yang dilakukan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya rumah di Komplek Liga Mas Pancoran dan Apartemen Kasa Grande Residenz Kasablangka, Jakarta Selatan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah yang berada di Jalan Wijaya, melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hingga rumah di Cipenang Elok 1, Jakarta Timur. Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan dan permajaan bus Transjakarta tahun 2013, senilai Rp1,5 triliun. Ia dijebloskan ke Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak Rabu 17 September lalu. Selain Udar, Jaksa juga menjebloskan tersangka Prawoto, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi PPPT yang menjadi konsultan pengadaan bus dan pejabat pembuat komitmen Derajat Adiaksa, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang, Setio Tuhu. Keduanya ditahan 12 Mei 2014. Tim Liputan, Berita 1.